Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus Renungan siang pada saat ini mengambil tema Mau sehat dan bahagia? Bacanal kitab dari Matthew 5 ayat 7 Yang bunyinya seperti demikian Berbahagialah orang yang murah hatinya Karena mereka akan beroleh kemurahan Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus Ada seorang ibu yang sudah lanjut usia dan kaya raya Akan melakukan cangkok ginjal Setelah melalui proses seleksi yang ketat Ternyata satu di antara calon pendonor itu memenuhi syarat Dia adalah seorang ibu muda yang miskin Kedua ibu ini harus bermalam di rumah sakit Untuk persiapan operasi cangkok ginjal tersebut Keesokan harinya sebelum masuk ke ruang operasi Ibu kaya ini ingin sekali bertemu dengan ibu miskin Yang bersedia menjadi pendonor ginjalnya itu Sampai di depan kamarnya Ibu kaya ini mendengar ibu yang mendonorkan ginjalnya sedang menangis Setelah memperkenalkan dirinya Ibu kaya ini bertanya Apa yang menyebabkan ibu menangis Saya terpaksa menjadi pendonor ginjal karena saya sangat butuh uangnya Suami saya sudah meninggal Saya harus merawat tiga orang anak saya yang masih kecil-kecil Saya khawatir setelah ginjal saya diambil Apa saya masih kuat menemani anak-anak saya sampai dewasa nanti Kata ibu pendonor ginjal itu dengan sedih Menengah penuturan ibu pendonor ginjal itu Ibu kaya ini merasa terharu Kemudian berkata Saya sudah tua Sudah begitu banyak pengalaman indah yang saya alami Saya pikir saya tidak perlu lagi ginjal Biarlah kalau usia saya sudah sampai batasnya Saya akan meninggal dengan penyakit ini Ambilah uang itu sebagai bantuan dari saya Untuk membiayai hidup dan sekolah anak-anakmu itu Nah bapak ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus Operasi akhirnya dibatalkan Kedua ibu itu kembali ke rumah mereka masing-masing Nah apa yang terjadi Setelah beberapa lama kemudian Ibu kaya ini tidak merasa sakit lagi Dan tidak mengalami masalah dengan ginjalnya lagi Dia kembali melakukan cek ke rumah sakit Dokternya sangat terkejut Sebab ginjalnya telah berfungsi kembali dengan baik Secara medis hal itu sangat sulit untuk dijelaskan Dan pastinya jarak terjadi Nah bapak ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus Kalau kita menyimpulkan cerita ini Maka ketulusan dan kemurahan hati ibu kaya tersebut Yang menyembuhkan dari sakit ginjalnya tersebut Tuhan Yesus melalui kotbah di bukit Juga mau menjelaskan bahwa Kebahagiaan itu muncul dari kemurahan hati Sebab melalui kemurahan hati Kita dapat membebaskan diri dari iri hati Yang menyebabkan banyak persoalan Persoalan-persoalan dalam hidup itu Dapat menimbulkan penyakit dalam tubuh kita Kemurahan hati itu Menghidupkan Melegakan Dan membebaskan Orang lain Dari beban hidupnya Ini dapat kita lihat Dari kemurahan hati ibu kaya itu Yang menghidupkan Melegakan Dan membebaskan Ibu yang Mendonorkan ginjalnya itu Dari kesulitan hidupnya Bapak ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus Kemurahan hati juga Mengendalikan pikiran dan hidup kita Pikiran dan hidup yang terkendali Akan memberikan kebahagiaan Dan kesehatan jiwa dan fisik Keindahan hidup Bukan tergantung Bagaimana kita bahagia Tetapi bagaimana Orang bahagia Karena kemurahan hati kita Tuhan Yesus Memberkati kita semua Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!